Nasib Malang juga menimpa seorang bocah berumur 6 tahun. Ia dianiaya ibu tirinya lalu dibuang di sebuah plaza di Jalan Margondaraya, Depok, Jawa Barat dengan luka memar di sekujur tubuhnya. Nanda, bocah berusia 6 tahun ini menderita luka lebam di sekujur tubuhnya. Di dadanya terdapat bekas luka sundut rokok. Kaki dan tangan juga terdapat banyak luka lebam, bekas pukulan bambu. Sedangkan di dua telinganya terdapat luka hingga berdarah akibat ceweran. Bahkan bekas cubitan juga banyak ditemukan di punggung korban. Menurut pengakuan Nanda yang ditemukan di depan sebuah plaza di Jalan Margondaraya, Depok, Jawa Barat luka-luka itu akibat kerap dianiaya oleh ibu tirinya. Terakhir kalau ia dianiaya karena dituding mencuri uang sebesar 20 ribu rupiah milik kakak tirinya. Ibu tirinya Nanda, membukulin Nanda, karena Nanda kenapa dipukulin? Dituduh sama kakak terus. Dituduh sama kakak terus? Dituduh apa Nanda? Ini yang diminta aku. Iya. Terusnya katanya aku yang nanggung dulu. Nanda sejak Ramadan lalu dititipkan oleh ayahnya kepada ibu tirinya di Rawageni, Depok. Sebelumnya Nanda tinggal bersama neneknya di Malang, Jawa Timur. Oleh sebab itu dia tidak ingat siapa nama ayahnya maupun ibu tirinya. Nanda dibuang, ditemukan oleh seorang satpam sebuah plaza di Jalan Margondaraya Jumat Malam. Di depan plaza itu Nanda diturunkan oleh ibu tirinya dari mobil. Satpam lantas menyerahkan Nanda ke Poles Depok. Nanda kini dirawat oleh Dinas Sosial Kota Depok. Di mana yang tahunya Rawageni aja gitu. Tapi pengakuannya namanya neneknya dia ngerti. Neneknya yang di Malang, alamat berhenti di mana juga di Malang dia tahu. Selain dianiaya, Nanda selama tinggal di rumah ibu tirinya diduga kerap tidak diberi makan. Hal itu terlihat dari perutnya yang membuncit, layaknya terkena busung lapar. Nah Yudi melaporkan dari Depok, Jawa Barat.